Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tamis, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, sehat selalu dan sukses terus Kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan di channel Aku Atikpam Oke teman-teman, yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan Untuk mendukung channel ini, agar saya semakin bersemangat ya Untuk membuat konten-konten tentang ikan hias tentunya Baik itu ikan siklid, ikan predator, dan ikan-ikan aquascape Oke teman-teman, kali ini saya ingin membuat video Dan saya kedatangan ikan, kemarin saya beli ikan, ikan siklid ya Coba-coba alias iseng gitu lah, iseng Jadi pengen nambah koleksi aja satu-satu per bulan Kan lama-lama bisa terkumpul ya koleksi-koleksi ikan siklid dari jenis-jenis lainnya Oke, nah ini Ikannya baru nyampe hari ini Dan kayaknya agak sedikit bocor Coba nanti kita lihat sama-sama Apakah ikannya masih aman di dalam Dan untuk jenis ikan siklidnya, siklid apa Kita simak nanti sama-sama ya Kita unboxing lagi Oke teman-teman Nggak perlu lama lagi Oh iya, dan sebelumnya disini tanknya kan udah ada isi populasi ikan siklid disini kurang lebih ada 25 ekor Jadi kalau ditambah ikan yang baru datang ini Kayaknya itu overpopulasi ya Jadi nanti bakal saya pisahin sedikit lah Antara 4 sampai 5 ekor Langsung kita pindah ke depan Dan Terus juga tanknya masih agak sedikit kotor ya Di dasarannya banyak sekali kotoran ikan Dan ikan siklidnya udah Size Udah mencapai di size 7, 8, 9 ya 9 cm yang paling besar Ataupun ada juga kayaknya yang 10 ya 10 cm Nah nanti Ada beberapa diantaranya kita bakal pindahin ke depan Oke teman-teman Ini belum dibuka Saya cuma baru dibuka ininya doang nih Alamat ya Alamat saya sobek Oke Kita langsung saja unboxing Oke teman-teman Kita buka ya Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga ikannya masih dalam keadaan sehat dan hidup ya Selamat Sebenarnya ini gak jauh sih ya Cuman dari Apa Perbatasan Karawang Cikampek Untuk lokasi lebih jelasnya Saya Apa ya Lupa nah Di daerah mana ya Cikampeknya ya Saya lupa Ini saya beli di grup facebook ya Di grup facebook Di Nanti teman-teman bisa join Kalau yang misalkan pengen nambah-nambah koleksi Di sana banyak sekali ya Seler-seler ikan siklin Dari berbagai daerah Mulai dari daerah Jabodetabek Sampai seluruh Indonesia Insya Allah ada tuh Seluruhnya Bismillah Waduh Ternyata ini Apa ya Ikannya udah lemes banget teman-teman Nih Ya Ikannya udah lemes dan Aduh Ini harus buru-buru di tangan ini Terus juga Dan kayaknya ada yang bocor Dari mana ya yang bocor ya Oh ini Nah ini Saya membeli Seekor ikan Siklid lemon ya Yang ukuran 8 cm Eh 89 9 cm Ikannya ini sehat Cuman yang Aduh Ikan yang froso ya Froso kromis Nah ini juga Ikan froso kromis Ikannya udah lemes-lemes ya teman-teman Bahaya ini Oh ternyata ini yang bocor Ternyata ini teman-teman yang bocor nih Ikan lemon Cuman dia Sehat sih ikannya Selamat ya Dan juga ada Bonus stikernya Oke Kita langsung Eksekusi aja Kedalam tank Tapi kayaknya ini Ikannya kekecilan ya Ikan froso kromisnya kekecilan Teman-teman Gimana ya Aduh apa saya taruh di pias ya Kejauhan lagi Kesana lagi Oke teman-teman Ini ikannya udah Saya masukin ya Sorry mohon maaf Tadi gak sempet saya videoin Pas proses aklimasinya Karena Saya bener-bener panik Panik gak? Panik ya ya Panik lah Orang ikan udah lemes Terus kayak udah Kayak kehabisan oksigen Kayak gitu ya Langsung saja lah Gak lama-lama 10 menit Langsung saya masukin Dan ini ikannya Yang baru nih Ikan lemon Cuman kelemonnya Kayak apa ya Agak-agak sedikit Puder gitu ya Terus juga Ikan ini nih Saya itu order Ikan Khamso Eh khamso Sorry Poso ya Poso kromis ya Nah ikan poso kromisnya Ukurannya juga beda Jauh banget nih Sama ikan-ikan penghuni lama Ikan penghuni lama Udah mencapai 8-9-10 cm Dan ini kayaknya Baru 6 cm 6-7 lah Perkiraan ya 6-7 Karena Waktu saya order Itu diukuran 7 cm Nah ini Tadi pas awal-awal Unboxing kita Maksudnya Pas saya unboxing tadi Si ikan Poso kromis ini Udah kehabisan oksigen Teman-teman Udah Kebalik gitu lah Udah Berbaring Udah Kalau misalkan Ketabal Sesudahnya Udah Nangkarak lah Udah tinggal Nunggu waktu Tapi Dengan Apa ya Mungkin Pas dimasukin Pas dibuka Packingannya Ikannya jadi seger lagi ya Jadi bisa Berenang lagi Saya kira Ikannya udah bakalan Lemes ya Tapi ini Aduh Perbandingan ukurannya Jauh banget nih Saya khawatir nih Tapi mungkin Kalau misalkan Nggak aman Saya tungguin Sampai 1-3 jam lah Saya 3 jam Taruh sini dulu Kalau misalkan Gaman Dia dibully Langsung saja Saya pindahin Ke Sama ke tank Yang ada di Pios Ada salah satu Tank yang kosong Kayaknya Nah ini Paniknya Iyalah Panik lah Walaupun cuman Dua biji G Apa namanya Kan sayang Namanya juga Makhluk hidup Kita beli Pengen dipelihara Pengen dirawat Pengen Sampai Besarlah Tapi kayaknya Disini aman-aman aja Tidak ada yang Ngebully Ini ikan kamso Kromis Eh kamso Kromis Posok Posok Kromis Sores Kalah Bulu Nah Aduh Saya sampai Hah Oh nih Kawan Sampai Ngesan Panik Dan Ini Saya order Duga Ikan lemon Buat Warna-warni Buat Kemanis Di dalam tank Siklin Saya order dari Cikampek Pengiriman Tadi malam Kemarin ya Pengiriman Dari seller itu Kemarin Siang Nyampe Sini Hari Sabtu Eh Sorry Hari Minggu Pukul Kurang lebih Jam 3 Jam 3 Sore Langsung saja Unboxing Saya videoin Karena Sebagai Bukti juga ya Kalau misalkan ikannya Mati dalam perjalanan Jadi kita ada garansinya Nah Untuk itu Ikannya Kayaknya sehat nih Tadi hampir Gimana ya Udah Pokoknya udah Udah kehabisan oksigen lah Udah berbaring Makanya saya Tadi pas Unboxing Saya buru-buru Langsung masukin ke tank Aklimasi Antara Paling Gak ada 10 menit Antara 5 menitan lah Langsung saja lah Saya masukin Bodo amat Takutnya Ini ya Kehabisan oksigen Terus juga Kalau misalkan Pengen aklimasi Dengan cara Apa namanya Stereo pom Stereo pom Tidak ada Dari kiosk Aduh Bilegedes ini Mal Bilegedes Bilegedes Tapi Kayaknya ini akan aman Ya Mulai Mulai Ini Apa namanya Mulai berenang Kesana Kemari Tapi Untuk ukuran Kayaknya ini Ukurannya Hampir Dua kali lipat Dua kali lipat Lebih kecil Dari penghuni lama Tapi Tapi Saya perhatikan Dari tadi Ini Sudah hampir 30 menit Sudah hampir 30 menit Tidak ada yang berani Nyenggol dia Tidak ada yang berani Matok Karena tadi Saya sempat kasih makan dulu Ya Penghuni lamanya Sebelum saya masukin Ikan yang baru Sebagai Apa Sebagai Pengalihan aja Sebagai pengalihan Isu Pas Pas tadi Dikasih makan Langsung Saya langsung Buka Langsung Masukin Kesini Takutnya Kalau misalkan Belum Kesih makan Ya Penghuni lama Itu kan Laper Otomatis Jadi Takutnya Pas ada ikan Baru Langsung Dibully Tapi Kayaknya Siaman Orang ini Aja Nah Ini Demasoni Ini Demasoni Ini Kecil-kecil Preman Ikan Demasoni Ini Sudah lama Di Teng Ini Dan Tidak ada Yang berani Nyenggol Dia Kalaupun Ada Yang berani Nyenggol Dia Pasti Bakalan Disenggol Balik Kemudian Nah Mulai Mulai Senggol Senggol Ini Ikan Posso Promis Oke Teman Saya Bakalan Update Lagi Update Besok Apakah Ikannya Masih Hidup Masih Aman Di Dalam Tank Ini Dengan Ukuran Perbedaan Yang Cukup 2x Lebih Besar Dari Maksudnya Lebih Kecil Dari Penghuni Penghuni Lamanya Dan Istilahnya Sebut Aja Ini 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 Uji Uji Njali Uji Njali Ya Kalau Misalkan Masih Dup Ikannya Itu Berarti Masih Rejeki Saya Kalau Misalkan Ikannya Udah Nggak Ada Dibully Atau Dan Juga Lepok Lepok Udah Nangkarak Kalau Kata Bahasa Sunda Njama Ya Dan Saya Juga Order Ikan Lemon Sebagai Pemanis Ya Dua Cuman Ini Ikan Lemon Yang Ini Agak Gimana Ya Pucet Warnanya Bukan Warna Kayak Bukan Kayak Lemon Oke Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Video Yang Saya Buat Kali Ini Terima Kasih Banyak Yang Sudah Mampir Dan Sudah Menonton Videonya Dan Jangan Lupa Juga Subscribe Sebagai Tanda Dukungan Untuk Channel Aku Tik Pam Saya Pam Itul Nur Assalamualaikum War Wabarakatuh Mohon Maaf Juga Teman Untuk Penutupan Saya Tidak Facecam Tidak Berhadapan Dengan Kamera Karena Saya Saat Ini Sedang Berkeringat Tidak selamat menikmati